Hei, pernah gak kalian kepikiran untuk sekuliah di luar negeri yang gratis, malahan dapat beasiswa yang cukup untuk diri karyawan sendiri dan keluarga, mendapatkan fasilitas riset yang memadai, dan juga ada kemudahan untuk umroh dan haji? Hmm, emang ada? Ada! Mau tahu? Yuk kita bahas! Halo teman-teman dan adik-adik semua, selamat datang di YouTube channel Project Belajar ID. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah universiti yang bisa kalian pilih untuk pendidikan S2 dan S3 kalian. Tadi di awal video saya memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin kalian penasaran kan, memangnya ada kampus yang bisa memberikan kalian sekolah gratis, tapi juga memberikan beasiswa yang cukup untuk biaya hidup kalian. Jadi kalau kuliah di sini, kalian gak perlu tuh cari-cari sampingan untuk mendapatkan uang, karena uang yang diberikan dari beasiswa itu sudah cukup untuk membiayai hidup kalian. Bahkan kalau kalian bawa keluarga loh ke sini, pertanyaannya, kampus apa itu dan di mana? Ya, betul kampus itu adalah King Abdullah University of Science and Technology. Jadi kampus ini berada di Saudi Arabia. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa itu King Abdullah University of Science and Technology atau KAUS, kenapa harus kuliah di KAUS, dan keuntungan apa aja yang bisa kalian terima kalau kalian kuliah di KAUS. Yuk, kita mulai aja ya! Jadi KAUS itu adalah singkatan dari King Abdullah University of Science and Technology. Dari namanya udah jelas ya, King Abdullah. Jadi kampus ini didirikan oleh King Abdullah. Lokasinya ini berada di pantai barat Saudi Arabia, kurang lebih sekitar 80 km dari Jeddah. Nah, lokasinya ini di kota yang namanya itu Tual. Nah, kota Tual ini sudah terkenal dari zaman dulu adalah kota nelayan. Kenapa kota nelayan? Karena jika kalian melihat dari Google Map, di sebelah barat kota ini itu tuh ada yang namanya itu karbonat platform. Dia itu dangkal dan banyak ikan. Jadi makanya terkenal sebagai kota ikan. Dan kota Tual ini berada di perlintasan antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau dari kampus KAUS ke Jeddah cuma satu jam, ke Mekah dua jam, ke Madinah kurang lebih empat jam. Deket kan? Dan itu bisa kalian tempuh dengan driving. Background pendirian KAUS Jadi KAUS itu didirikan sebagai impian dari Raja King Abdullah yang ingin mengembalikan kejayaan Muslim. Jadi pada zaman dahulu, Islam itu lagi berjaya-berjayanya, di mana ilmu pengetahuan juga berkembang di jajera Arab dan sekitarnya. Sayangnya, kejayaan Islam itu yang disebut dengan Golden Age of Islam sudah dibumihamuskan dan dibakar oleh orang-orang bagian barat. Jadi impian Raja King Abdullah ini adalah untuk menghidupkan kembali yang namanya Baitul Hikmah atau The House of Wisdom. Oleh karena itu, King Abdullah datang ke Tual, kemudian dia mendirikan sebuah monumen namanya King Abdullah Monumen. Dan dia menunjuk ke sebuah area, dan di area itu dia menyebutkan saya ingin ada kampus di situ. Dan kampus itu adalah King Abdullah University of Science and Technology. Jadi KAUS itu mulai dibangun tahun 2007 dan rencananya selesai selama seribu malam. Ternyata selesai kurang lebih dalam dua tahun, yaitu selesai pada tahun 2009. Karena kampus ini berbasis riset, jadi fasilitas riset itu sangat canggih dan modern. Dan kampus ini berfokus pada science and technology. Ingat ya, science and technology. Bukan jurusan-jurusan yang lain ya. Dan sudah saya sebutkan sebelumnya, hanya menerima mahasiswa S2 dan S3. Dan kampus ini tidak hanya untuk muslim. Semua religion bisa kuliah di kampus. Semua orang di seluruh dunia bisa daftar dan kuliah di KAUS. Kenapa harus kuliah di KAUS? KAUS adalah kampus yang berbasis riset. Bahkan pada tahun 2016 saja, KAUS adalah nomor satu sebagai kampus yang memiliki sitasi tertinggi per fakultinya. Itu menunjukkan bahwa kualitas riset KAUS itu sangat teruji. Di kompleks King Abdullah University of Science and Technology, bukan hanya ada universiti loh. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang membangun riset center dekat dengan KAUS. Contohnya adalah Saudi Aramco, ada Dow Chemical, ada Sabik, dan ada perusahaan-perusahaan yang lain. KAUS juga berkolaborasi dengan industri yang terkemuka di dunia. Seperti Mike Lerens, Saudi Aramco, BP, Sleberge, Exxon Mobil, Boeing, Neom, NVIDIA, dan lain-lain. KAUS juga sangat support loh dengan startup. Jadi jika kalian punya ide, kalian bisa bikin startup di KAUS. Dan dibiayai oleh KAUS loh. Keuntungan kuliah di KAUS. Keuntungan pertama, gratis biaya sekolah. Jadi kalau kalian kuliah di KAUS, itu nggak bayar sekolah loh. Gratis. Keuntungan kedua adalah uang saku atau stipend yang banyak loh. Kalian bisa mendapatkan 20 ribu sampai 30 ribu dolar per tahun. Atau kurang lebih sekitar 25 juta sampai 35 juta sebulan. Banyak nggak tuh? Keuntungan ketiga adalah free accommodation. Jadi kalau kalian di KAUS, kalian sudah disiapkan untuk tempat tinggalnya. Kalau misalnya kalian adalah student, single, kalian bisa tinggal di share apartemen. Kalau kalian punya family, kalian juga bisa tinggal di private apartemen. Jika kalian punya anak satu, kalian bisa tinggal di rumah terpisah seperti itu. Dan jika kalian punya anak lebih banyak lagi, kalian bisa request untuk upgrade rumah loh. Ya memang kalau upgrade rumah itu kita ada potongan, tapi itu kecil lah dibandingkan dengan total dari apa yang kalian dapetin. Keuntungan selanjutnya adalah free insurance. Jadi kesehatan kalian itu dijamin dengan bupa. Dengan insurance ini, kalian bisa datang ke rumah sakit, jika kalian sakit ya. Dan itu gratis, tis, tis. Keuntungan keenam adalah free child education. Jadi kalau kalian ke sini, kuliah, tapi kalau sudah punya anak, Anak kalian itu gratis loh sekolah, dari mulai grade 1 sampai grade 12. Udah gratis, sekolahnya juga sekolah internasional berbasis IB. Keuntungan nomor tujuh adalah annual travel allowance. Jadi setiap tahun kalian akan mendapatkan tambahan uang perjalanan untuk liburan. Yang biasanya bisa kalian pakai untuk pulang ke Indonesia. Ataupun kalian bisa pakai juga uang itu untuk jalan-jalan ke luar negeri yang lainnya. Keuntungan kedelapan adalah free workstation dan laptop. Jadi kalau kalian ke kaus, tidak punya laptop atau tidak punya workstation, itu tidak apa-apa. Karena kaus akan mempersiapkan dan menyediakan itu untuk kalian untuk mendukung riset. Jadi nanti kalau kalian sudah sampai kaus, kalian akan mendapatkan opsi apakah kalian lebih suka bekerja dengan menggunakan workstation atau menggunakan laptop. Dan itu bisa di-provide loh. Jadi, nggak usah ragu ya. Keuntungan nomor sembilan. Di kaus juga ada yang namanya itu Core Lab. Yaitu lab yang menyediakan advanced research facilities. Di mana kalian bisa menggunakan itu dengan gratis. Di Core Lab ini, banyak alat-alat, tools yang sangat canggih, harganya mahal, dan mungkin hanya ada beberapa di dunia yang bisa kalian gunakan dengan mudah. Dan dengan alat riset yang canggih seperti ini, kalian bisa melakukan penelitian yang mungkin orang lain belum pernah kerjain sebelumnya loh. Keuntungan sepuluh yaitu kemudahan umroh. Jadi, karena lokasi kaus ini dekat sekali dengan Mekah, cuma 2 jam lah kalau kita driving, kalian mau umroh bisa kapan saja. Mau tiap minggu juga bisa. Jadi, kalian nggak perlu tuh ribet-ribet ngumpulin uang dulu, belasan sampai puluhan juta untuk umroh dari Indonesia ke Arab Saudi. Keuntungan kuliah kaus yang ke-11 yaitu kemudahan untuk haji. Jika kalian kuliah di kaus dan tinggal di Saudi Arabia, itu gampang banget buat haji. Daftar tahun ini, kalian bisa haji tahun ini juga loh. Dan syaratnya gampang. Nanti sebulan sebelum haji, akan ada pembukaan online ya. Kalian daftar online aja di situ. Dan karena kalian tinggal di Saudi Arabia, harganya itu relatif lebih murah loh dibandingkan kalau kalian haji dari Indonesia. Fasilitas haji yang akan kalian terima nanti, itu sudah sangat memadai dan nyaman sekali. Ada tips penting di sini. Jangan menyebutkan alasan kuliah karena bisa umroh dan haji saat interview ya. Nanti, kalian akan langsung dicoret dan tidak akan diterima kuliah di kaus. Alasan utama kuliah harus karena alasan akademik dan riset. Kita bahas detail tentang ini di video tips dan trik di video terpisah ya. Nah, saya sudah sebutkan kan 11 keuntungan kuliah di kaus. Apakah kalian masih berpikir-pikir untuk mencari beasiswa di tempat lain? Kak, nanya dong kak. Gimana cara daftarnya? Oke, untuk kuliah di kaus ada dua pendaftaran. Yaitu untuk spring atau sekitar bulan Januari mulainya. Dan fall untuk mulai di bulan Agustus. Jika kalian tertarik untuk mendaftar kuliah di kaus, kunjungi website admission.kaus.edu.sa. Di sana lengkap banget kok syarat-syaratnya dan kapan kalian bisa daftar. Kakak, nanya lagi dong kak. Jenjang kuliahnya ada apa aja? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, di kaus itu hanya ada dua ya. S2 dan S3. Ada juga track S2 dan S3 sekaligus. Tidak ada S1. Ya, sekali lagi ya. Tidak ada S1 di kaus. Karena masih banyak banget teman-teman dan adik-adik yang masih nanya ke saya, Kak, S1 di kaus seperti apa? Sekali lagi, tidak ada S1 ya. Untuk kuliah master, jenjang kuliah itu dua tahun. Untuk PhD, itu kurang lebih empat tahun. Tapi kalau kalian ambil track S2 dan S3, itu kurang lebih lima tahun. Kak, terus syarat pendaftarannya seperti apa? Jadi, jika kalian ingin mendaftarkan kuliah di kaus, siapkan beberapa dokumen berikut ini. Satu, transcript dan ijasa. Dua, curriculum vitae. Tiga, statement of purpose atau rencana study. Empat, tiga surat rekomendasi. Lima, IELTS atau TOEFL. Dan yang terakhir adalah GRE jika kalian ada. Jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih detail tentang bagaimana cara daftar di kaus dan tips and trick-nya, tolong isi komen di bawah ya. Nanti saya akan siapkan video yang lain untuk membahas khusus bagaimana cara daftar di kaus. Isi di komen di bawah ya. Sekarang, sekarang. Proses seleksi di kaus. Jadi, setelah kalian men-submit online application, aplikasi kalian itu akan direview. Kemudian, akan diberikan kepada fakulti dan fakulti juga akan mereview. Setelah fakulti review, kalian akan mendapatkan interview dua kali. Pertama, interview dari fakulti. Yang kedua, interview dari HR. Setelah interview dari HR, baru akan ada surat keputusan apakah kalian diterima atau tidak. Jika kalian penasaran dan ingin tahu, kira-kira proses seleksinya lebih detail seperti apa, pertanyaan profesor dan HR itu seperti apa, dan bagaimana tips dan trick untuk menjawab pertanyaan tersebut, isi komen di bawah juga ya. Nanti saya akan siapkan video khusus untuk itu. Nah, gimana? Jadi, tertarik nggak untuk kuliah di kaus? Kaus bisa jadi alternatif kalian untuk kuliah S2 dan S3 loh di luar negeri. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe jika kalian ingin mengikuti perjalanan dari channel ini dan mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih detail tentang kuliah di kaus dan bagaimana kalian mempersiapkannya supaya kalian sukses dan bisa diterima di kaus. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax